Beban apa aja boleh saja beban hidup ya Itu tadi kalau soal kegiatan fisik Biasanya fisik, itu kan dari luarnya aja Tapi dari dalam kita juga harus menjaga kesehatannya juga Melalui pola makan Terus pola makan yang dianjurkan untuk ibu hamil itu seperti apa? Nah, selamat PMI semuanya Jumpa lagi sama saya, Dea Di Jabri PMI Solo, jagungan penting bareng PMI Nah, kalau teman-teman semuanya lihat video ini Atau mungkin video dari channel Youtube PMI Solo lainnya Dan ada ikannya, tolong jangan di skip Karena ikan tersebut sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita Yang ada di Gria PMI Peduli Nah, kali ini karena biasanya kita itu ngobrolnya sama yang mudah-mudah Masya Allah Kali ini juga mudah, hanya dia sudah berpengalaman Kali ini narasumber saya ada Mbak Eva Hai Mbak Nah, jadi Mbak Eva ini adalah bidan ya Di PMI Kota Surakarta ya Di Klinik Kandungan dan Kebidanan PMI Kota Surakarta Jadi kalau ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak periksa kandungan Nanti pasti ketemu dengan Mbak Eva Ya Kalau pas ngesif Ya, kalau enggak ya Ya maaf Anda belum beruntung, tidak bertemu Mbak Eva Karena saya sudah menghadirkan bidan di sini Jadi saya akan bahas politik Enggak ya Jangan Jangan Oh jangan Oh jangan Panas nanti Sebenarnya adem sih Oh iya Tapi panas Tapi panas Jadi saya cari tema yang adem-adem aja Yaitu Do and doesn't Untuk ibu hamil Jadi hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Oleh ibu hamil Oke Jadi biasanya Wanita-wanita zaman sekarang itu kan dia unstoppable ya Dia geraknya banyak gitu Kayak saya Itu geraknya banyak sekali Tapi kan belum hamil Iya Belum hamil Anda tahu betul Oke Itu kan berarti masuk ke kegiatan fisik ya Iya benar Emang ada enggak sih hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil dalam kegiatan fisik Oke Sebenarnya sih ibu hamil itu yang Mbak Eva Iya merupakan suatu yang alami Kemudian juga yang Kalau bisa disebut hal yang luar biasa Wow Iya spesial Karena enggak semua orang bisa hamil kan Contohnya laki-laki kan enggak bisa hamil Benar sih Benar juga sih Oke Jadi kan Sebenarnya mindset dari awal itu Hamil itu adalah hal yang alami Hal yang spesial Hal yang luar biasa Jadi Kalau fisiknya sih sebenarnya bisa dilakukan semua Kecuali Bagi ibu-ibu hamil yang Mohon maaf Ada seperti kayak ari-ari atau placentanya di bawah Seperti itu kan menghindari Untuk kegiatan yang berat Seperti mungkin angkat galon Angkat kursi itu kan enggak boleh Yang ringan-ringan aja mungkin bisa juga hamil Kemudian juga senam hamil Renang juga boleh Enggak apa-apa Seperti itu Oh gitu Berarti Yang penting yang enggak berat-berat sih Oke berarti selama hamil ini sebenarnya boleh melakukan apa saja ya Asal dengan kalau kondisinya benar-benar sehat Iya benar Dan yang tahu itu kan ibu hamilnya sendiri Yang penting ibu hamilnya itu aware ke dirinya Terus taunya kalau placenta di bawah itu gimana Cek kandungan berarti Jadi disarankan biasanya dari vaskes atau bidan ataupun dokter Itu biasanya minimal satu kali di trimester pertama Kemudian satu kali di trimester kedua Kemudian yang kedua kali di trimester tiga Oh trimester tiga itu dua kali Mendekati hari lahir makin sering Harusnya seperti itu Tapi minimal dua kali Dua kali Oke jadi itu demi keamanan si ibu Karena ibu tidak bisa merabah sendiri Placentasnya di bawah nih Nggak bisa Mata kita kan nggak bisa tembus pandang Kecuali kayak sponsor Baru mungkin bisa Itu ya berarti basically sebenarnya Semua kegiatan fisik itu boleh Asal kondisinya sehat Sehat dan yaitu Kita yang lebih tahu Kira-kira kalau kita ini mampu enggak ya Itu kan kita yang bisa menilai sendiri Mungkin ada yang ibu hamil Yang biasanya angkat kursi enggak apa-apa Tapi ibu hamil B Angkat kursi enggak kuat Atau mungkin angkat kursi Sininya perutnya keram Nah itu kan berarti kita yang aware sendiri Seperti itu Oke berarti angkat beban hidup Sebenarnya bisa ya Beban hidup yang penting enggak Enggak ya Enggak boleh ya Malahan itu ya Bisa harus siapi ya Harus siapi ya Beban hidup Beban apa aja boleh saja Beban hidup ya Itu tadi kalau soal kegiatan fisik Biasanya fisik Itu kan dari luarnya aja Tapi dari dalam Kita juga harus menjaga Kesehatannya juga Melalui pola makan Ya benar Terus pola makan Yang dianjurkan untuk ibu hamil Itu seperti apa mbak Oke Pola makan ibu hamil Sebenarnya yang seimbang aja Gizinya Gizinya seimbang Seperti halnya yang penting Karboidrat Protein Lemaknya Vitamin-vitamin terpenuhi Itu aman Tapi ada juga ibu hamil Yang trimester awal Itu kan ada mohon maaf Kayak mual muntah Kemudian juga pusing Seperti itu kan Untuk makan kan juga susah Nah itu bisa Diminimalkan dengan Makannya gak usah banyak-banyak dulu Biasanya umpamanya Sebelum hamil Satu piring penuh Oke Nah mungkin pas awal itu bisa Oh 3 sendok atau 4 sendok Berhenti dulu Mungkin nanti diulang 2 jam 4-3 sendok Jadi Walaupun sedikit-sedikit Tapi tetap masuk Oh gitu Tapi sering ya Dibikin intensitasnya Lebih sering Saya kira pola makan ibu hamil yang baik itu 4 sehat 5 miliar Itu ke kita sih sebenarnya Oh iya ke kita ya Gak cuma ibu hamil ya Oke berarti Itu 4 sehat 5 miliar Benar sekali Kalau ada 5 miliar kasih aja ke kita ya Oke berarti itu sekali lagi Bisa dikonsultasikan ke Bidang kesehatan ya Kayak kebidang Atau mungkin terkandungan gitu ya Yang penting sih yang gak alergi Yang bikin Mungkin kan gini juga ada Beberapa pertanyaan ini ibu hamil Ini kan lagi musim durian Betul Mungkin banyak sekali ibu hamil yang bertanya Sebenarnya ibu hamil boleh gak sih Makan durian Sebenarnya boleh Gak apa-apa Yang penting kita tahu Batasnya makan Tidak sering-sering Dan tidak banyak-banyak Gitu aja Padahal kalau udah durian kan kalap ya Terus ada juga yang kayak teh Itu boleh gak es teh Boleh gak boleh Gak apa-apa Yang penting Tidak terlalu kental Katakan tehnya gak kental-kental Kemudian Kayak gulanya Sebenarnya yang bikin gemuk kan Bukan es tehnya Tapi es teh manis Oh ya 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 Manisnya yang bikin itu gemuk Kayak kita Saya aja Manisnya yang bikin gemuk Kalau masalah tehnya sih gak apa-apa Gak apa-apa ya Gak masalah Asal ya tahu batasan itu tadi Karena semua yang berlebihan juga tidak berlai Oke berarti teh masih boleh durian Masih boleh asal Tahu batasan Tahu batasan Tidak sering-sering Dan tidak banyak-banyak Tidak sering-sering Dan tidak banyak-banyak Itu Kalau mau naktir durian saya Gak apa-apa Nanti kan satu buah nih Nah ibu hamilnya satu Oke terus Kalau makanan dan minuman Yang harus dihindari apa nih Kalau tadi kan durian ternyata boleh Teh juga boleh Yang harus dihindari apa Dihindari kalau makanan sih Yang penting dari ibu hamilnya Tidak alergi Yang alergi dihindari Oh ya bikin alergi Kadang-kadang kan Kayak ibu hamil Mungkin ada yang ngidam Pengen udang Padahal beliwanya Alergi Terus Pengen Nah itu kan Kita yang harus Kayak nyetop Diri sendiri Oh harusnya gak boleh Tapi pengen Tapi alergi Nah itu kan bahaya Itu yang gak boleh Terus kemudian juga Yang tidak matang Jadi semua harus matang Kalau bakar-bakaran sih Juga gak apa-apa Kadang kan ada yang tanya Sate kambing Kayak gitu kan Boleh gak boleh Karena dia gak direbus dulu ya Yang penting matang Dan tidak sering-sering Katakanlah Sebulan dua kali Ya gak apa-apa Kayak gitu Oke oke Jelas matang Udah dimasak lah ya Oh oke Jangan sampai ibu hamil itu pantang makan Ada kan Ada yang Gak boleh makan ini Ini Padahal itu sumber protein Seperti itu Nah yang gawatnya yang kayak gitu Oh gitu Sebenarnya Gak ada pantang makan Gak boleh Jadi yang Yang penting gak banyak-banyak Gak sering-sering It's okay Oke Itu dari bidan loh ya Jadi gak apa-apa bu Makan aja bu Karena kadang ya itu tadi ya Kalau ibu hamil itu kan Di trismester pertama Dia mual muntah Jadi gak doyan makan Padahal kan tetap butuh makan Buang supan Katakanlah Masuknya buah ya gak apa-apa Buah dulu Seperti itu Oh oke Lah kalau nanti Dia kan punya alergi Terus pengen Tapi dia alergi Nanti kalau bayinya ngeces gimana Sebenarnya Itu berarti salah bidannya Sebenarnya kalau ngeces itu sih wajar ya Karena bayi itu kan Lebih ke toddler ya itu Itu kan belum bisa Belum bisa Kayak mohon maaf Kayak mengeluarkan itu kan Belum bisa Jadi kan ngeces Oh gitu Jadi ini gak mitos ya Gak apa-apa Tapi ini bukan alasan Bapak-bapak Untuk tidak menuruti Ngidamnya ibu-ibu ya Oh iya ya Jangan dipakai alasan ya Bahaya nanti Jadi senjata ini Kayaknya ini harus tingkat ya Bagi ibu Jadi senjata nanti Jadi senjata Oke Kalau mbak Eva tadi Menyampaikan bahwa Ibu hamil itu gak boleh Stress Gak boleh Membebani dirinya Dengan beban hidup Harus chill aja Santai aja Ada gak cara Manajemen stress yang baik Untuk ibu hamil Manajemen stress ya Kalau manajemen stress Yang pertama itu tadi Mencet kita dari awal Hamil itu apa sih Hamil itu yang menyenangkan Hamil itu yang luar biasa Spesial Nah itu nanti kita bisa Sebenarnya kita juga Baru sakit Gak enak Tapi kalau Ternyata hamil itu berat ya Itu bikin pusing loh Percayalah Nikmatilah nanti ya Walaupun itu udah 35 minggu 36 PP PP dari sini sampai rumah saya Itu 50 kilo PP 100 kilo ya Wow Setiap hari saya lakukan Kalau dari awal Masjidnya Aduh hamil ini gini-gini Mungkin capek Tapi karena Wah gak apa-apa Gak apa-apa Kita harus kuat Kita harus sehat Saya baru di afirmasi Yang penting afirmasi itu sih Kita sama bayi Bisa mau Kalau muslim Bisa habis sholat Bisa kita afirmasi Ayo gini-gini Bayi itu pintar loh Jani itu pintar loh Di dalam Jadi kita ajak ngobrol aja Gak apa-apa Kita ajak ngobrol Kita ajak ngobrol Kita Itu musik Seperti itu Kita udah tau Oke oke Faktanya seperti itu ya Dia tuh sebenarnya Sudah bisa mendengar Apa yang si ibunya itu Terus katakan gitu ya Terus kayak Hatinya ibunya Lagi mana Perasaannya itu Dia udah Kayak Bondingnya itu Udah Ya iyalah Dia di perut kita Oke berarti Sebenarnya Bayi itu Walaupun dia Cuma di perut Mungkin dia masih Lemah ya Lemah dalam artian Dia belum bisa apa-apa Tapi sebenarnya Sudah bisa mendengar Dan merasakannya Sudah Luar biasa Berarti untuk Menjaman stress Yang pertama Ibunya jangan stress dulu Yang penting itu Jangan stress Kemudian juga Harus ada dari lingkungan Baik dari keluarga Teman Itu juga saling support Kemudian Kalau ada masalah Jangan dipendam sendiri Mungkin bisa sharing Kemudian juga Kalau saya dulu sih Waktu hamil pertama Itu kayak Susah tidur Pernah Susah tidur Nah itu saya Kayak Dulu itu ada Hipnoterapi Khusus Buhamil itu kan Itu saya Kayak Oke lah Tak download Gitu Tak download Kemudian Tak download Berbayar tapi Sombong amat Oke Gak ada yang gratis Waktu itu Itu terus Alhamdulillah Mengurangi Jadi dari saya Gak bisa tidur Awal pertama Apa sih Iki Tiga hari Awal itu Kok belum ya Kok belum Empat hari Udah mulai 12 menitan Itu aku udah mulai Kayak relax Abis itu Udah Tidur Oh berarti Sempet hopeless dulu ya Kayaknya gak worth Tapi terus tak Coba Coba Alhamdulillah Terus Alhamdulillah Sampai sekarang Sampai sekarang pun Masih tak pakai Tidur Mulai isinya Tarik nafas Kayak gitu-gitu Kan kita bikin slow ya Bikin slow Tiba-tiba tidur Oh gitu Berarti sebenarnya Semua itu datang Dari diri kita sendiri ya Apalagi Kalau sedang mengandung itu Ingatlah bunda-bunda Bahwa ada Sedang membawa Nyawa juga Dia harus ya Oke Intinya itu Manajemen stress Ibu ini jangan serius Karena bayi itu Sudah bisa Mendengar Dan merasakan Oke Luar biasa Tapi tadi sudah bahas Makanan dan aktivitas fisik Ada gak sih Obat-obatan Yang mungkin Disarankan Dan juga Dilarang Untuk ibu hamil Obat-obatan ya Obat-obatan Sebenarnya Kalau obat-obatan sih Yang penting Kalau yang biasanya Dipakai ibu hamil Yang boleh dan aman itu Paling aman itu Paracetamol Yang tanpa Tambahan lain-lain Paracetamol aja Yes Kemudian Kalau dengan Keluhan yang lain Bisa dikonsultasikan Ke dokter Spesialis kandungan Itu lebih aman Atau mungkin ke Vasquez atau ke Bidan juga Tapi kalau Biasanya paling aman Dianjurkan ya Paracetamol Paracetamol itu ya Oke Tapi Lebih amannya lagi Kalau konsul dokter dulu Karena penggunaan Karena penggunaan Paracetamol itu juga Ada dosisnya Dilihat dari berat badan Dan lain sebagainya Oke Yaudah konsul aja Ke klinik kebinanan PMI Oke Kan enak gitu loh Kasinya tengah kota Siapa yang gak tahu Di kejalanan raya Terus itu Obat-obatan Sebaiknya dikonsultasikan oleh dokter Tapi kalau kita Ngobrol soal vitamin Vitamin Apakah itu harus Dari dokter juga Atau kesadaran si ibunya Yang penting pertama Kesadaran sih Kesadaran dulu Ya kalau gak sadar Susah loh Vitamin Gimana Selak nanti Kalau vitamin Sebenarnya itu Dari kesadaran ibu Tapi Bisa juga dikonsultasikan Ke Dokter kandungan Atau ke Mungkin tenaga kesehatan yang lain Karena untuk setiap trimesternya Itu kan Nanti Oh trimester pertama Menuju kedua Ini yang asam folatnya tinggi Untuk kecerdasan otak Untuk ini Ini Kemudian yang trimester Dua ketiga Nanti ditambahkan Untuk vitamin D Kemudian juga vitamin E Seperti itu Sebaiknya Sih dikonsultasikan Tapi kalau mau Oh aku gak usah konsultasi Gimana ya Ya gak apa-apa Yang penting Asam folat sih Kalau dari awal kehamilan Oh asam folat Sebelum hamil Atau pas Nyeningan ini masih remaja Oh iya Saya remaja 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 jombang Itu sangat bagus di konsumsi Untuk persiapan Tapi beneran Kalau saya pernah konsul ke klinik Kandungannya dokter Gatot Saya disaranin sama Mbak Eva Untuk minum asam folat Ya karena memang Memang Sedahsyat itu ya Manfaatnya Manfaat dari asam folat sendiri itu Untuk wanita itu luar biasa ya Oke Untuk persiapan Berarti kalau obat-obatan Tergantung Rekomendasi dokter Kalau vitamin Bisa konsul Bisa konsumsi sendiri Yang jelas Asam folat itu harus terpenuhi Betul-betul Tapi seandainya Tidak dari vitamin pun Makanan sehari-hari Saya rasa juga ada vitaminnya ya Ada tapi kan itu Untuk Kita kan untuk ibu hamil Ada kan minimal Asam folat sehari berapa Kalau dari makanan aja Itu belum mencukupi Padahal Asam folat kan sangat penting Untuk pembentukan organ-organ di awal Jadi kalau untuk Dari makanan aja Saya rasa sih Masih kurang ya Oke berarti perlu disupport Dengan vitamin Oke Jadi silahkan Minum vitamin ibu-ibu Jangan lupa Sehari cuma satu kali aja Sehari satu kali aja Oke 4 sehat 5 miliar Oke itu yang pertama sih 4 sehat 5 miliar Tolong dong Itu asam folat yang diperlukan Untuk ibu hamil Sangat-sangat diperlukan ya Untuk ibu hamilnya Kalau saya Saya pernah baca berita Bukan kalau sih Saya pernah baca berita Bahwa kalau ibu hamil itu Mau melakukan perjalanan Itu harus izin dokter dulu kan Nah sebenarnya Boleh gak sih Misalkan kita kayak Ya udah sih As long as Kan kesadaran ya tadi ya Aku gak apa-apa kok Maksudnya HPL juga Masih lama Masih seminggu Atau mungkin satu bulan lagi gitu Tapi kan who knows gitu ya Gak ada yang tahu Si bayi itu pengen keluar kapan Ada gak tips yang aman Biar si ibu hamil ini Oke kayaknya aku aman deh Untuk berpergian jauh gitu Tanpa harus Maksudnya tanpa harus Kontrol dulu Yes Gak bisa ya Kalau saya sarankan sih Harus kontrol dulu Apalagi kan sekarang Kalau mau naik pesawat Kemudian kereta api Kan juga harus disertakan Untuk Apa ya namanya Kayak layak-layak untuk terbang Seperti itu kan Sebaiknya Kontrol dulu Dipastikan dulu Apakah nanti Kan kita gak tahu tuh Walaupun keadaan di luar Oh iya aku sehat kok Gerakannya aktif Padahal mohon maaf Di dalam Bayinya ada lilitan Kita kan gak tahu Terus apalagi perjalanan jauh Katakanan 2 sampai 6 jam Kita disitu kan Duduk-duduk terus Dia gerakannya gini-gini Nanti kalau nambah lilitannya Berarti kan dia semakin Mohon maaf Menekan bagian lehernya Padahal kan tali pusat itu Untuk suplai oksigen Dari ibu ke bayi Berarti kalau tali Tali pusatnya itu Terus apa Ngikat di leher Berarti kan suplainya kurang Nanti biar di Mohon maaf Bisa stress bayinya Di dalam Kemudian bisa Kenceng-kenceng juga Nah untuk memastikannya itu Ya hanya bisa Dengan wesgi Oke Berarti emang Alangkah baiknya Kalau punya perjalanan panjang Misalkan mau Orang di depan sekarang Itu nyebutnya Babymoon ya Ya sih Babymoon gitu Silahkan konsultasikan dulu Ke dokter Sebaiknya begitu Jadi dilihat kondisinya Dari ari-arinya Kemudian Ari-arinya juga di bawah Itu juga Kita harus antisipasi Biasanya kalau Dari tempat kita Dari klinik itu Nanti disertakan Di suratnya itu Kayak Oh katakanlah Ibu ini hamil Umur usia kehamilannya Segini Kemudian disertai dengan Mungkin ada lilitan Kemudian juga Mungkin Ari-arinya Atau placentanya Itu di bagian mana Itu disebutkan juga Karena itu nanti kan Kalau duduk terlalu lama Kemudian ada Kayak guncangan Itu kan namanya Ari-ari Di bawah itu kan Nanti bisa terjadi Perdarahan Seperti itu Oke Berarti memang Kalau mau perjalanan Ya wajibnya Seperti itu ya Wajibnya Demi keamanan Kenyamanan Benar 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 Demi keamanan Dan kenyamanan Ibu dan si Ibu hati Yes Oke Last but not least nih mbak Ada yang mau saya tanyakan Oke Kalau misalkan Baru hamil pertama kali Itu kan kita masih Bayangannya itu masih awam banget Masih belum tahu apa-apa Walaupun sebenarnya Konsul ke dokter Bisa sharing dengan bidan pun Juga bisa Atau ke cek google Atau ke aplikasi-aplikasi yang lain Gitu ya Tapi ada gak sih Tanda atau gejala Yang misalnya si ibu hamil ini Kamu harus segera ke dokter ini Gitu Atau mungkin kamu harus segera Ke fasilitas kesehatan Gitu Oke Kalau itu sih tanda-tandanya Yang pasti Yang harus wajib itu Kalau Pandangan mata kabur Jadi kayak pusing Banget disini Gak ilang-ilang Itu bukan Katakanlah dibuat tidur Masih seperti itu Nah itu segera Itu bisa jadi Mohon maaf itu tanda-tanda Kayak tensi tinggi Salah satunya kan nanti Bisa mengakibatkan preeklamsi Itu Kemudian juga perdarahan Perdaraan secara sepontan Kayak tiba-tiba Ngepiyoh Ngepiyoh itu kayak Ketuban sih Lebih tepatnya Ketuban ngepiyoh Itu langsung juga ke Vasquez Kemudian juga kayak Walaupun ada lendir darah Atau bercak-bercak Flag-flag itu Juga segera ke Vasquez Oke Itu tadi ya Tanda-tandanya Senormalnya gitu Kebanyakan kan Kebanyakan kan Kayak Mohon maaf itu kan Karena ada lilitan Seperti tadi Itu kan Biasanya kalau ada lilitan Lebih dari dua gitu Dia gerakannya akan berkurang Dan lebih Jadi gerakannya lebih kurang Jadi gerakannya lebih kurang Kita lebih worded Kayak Lebih not lah Wah ini kenapa Kenapa Takutnya Supply-nya kurang Bayinya stres Kalau bayi stres Kan nanti dia Mohon maaf Kayak BAB Atau BAB mekonium Di dalam Jadi nanti ketubannya Kan bisa hijau Hijau itu nanti Memperparah Untuk stres bayinya Karena airnya budek gitu Kita kalau di air budek Kan juga gak enak Berarti bayinya juga gitu Semakin dia stres Nanti dia akan BAB 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 Dan itu bisa mengakibatkan Yang itu Waktu pas keluar Isinya ketuban itu Mekonium atau BAB-nya Si bayinya Oh Seperti itu Berarti yang dijaga stresnya Tidak Cuma si ibunya Tapi bayinya juga harus dijaga Iya Kesejahteraan bayi Janin Kesejahteraan janin ya Itu harus Ditandai dengan Yaitu gerakannya Kita dapat menilai Kesejahteraan janin Kata sebagai ibu ya Sebagai ibu Hanya dengan gerakannya itu Dari gerakannya itu Berarti semakin dia gerak Dia semakin sejahtera ya Sebenarnya ya Benar Kalau dia belum makan Katanya ibunya gak makan Dari pagi sampai Gerakannya sedikit Karena dia lemes Lemes besti Lemes gitu ya Lapar Tapi kalau udah makan Biasanya yipi Kan dia happy Jadi dia bisa Carso-lasan kecar Dia langsung charge energy Benar-benar sekali Berarti harus aware Di atas 18 bulan Tadi Silahkan 18 minggu besti 18 minggu 18 minggu Biasanya udah terasa Gerakannya Berarti langsung Dirasakan aja 2 jam nih Udah gerak berapa kali Itu harus Minimal itu Sebagai ibu sih Sebagai bunda sih Biasanya itu Kalau Kesejahteraan janin yang lainnya Bisa dia dari Denyutnya Tapi kan itu harus ke vaskes Iya bener Oh oke Tapi kalau Penilaian secara mandirinya Lewat itu tadi ya Gerakan janinnya 2 jam minimal 10 kali gerakan Kadang biasanya ada yang tanya Kok rasanya perutnya Kayak ceguhan ya mbak Gitu kan Kalau yang Pasien-pasien Kayak kedutun gitu Nanti kayak Bayanya Eng-eng Itu mungkin Ceguhan ngomongnya Itu dihitung gerakan juga Sebenarnya itu gerakan sih Cuma kan dari luar Rasanya Bayanya kok ceguhan ya Padahal itu gerakan sih sebenarnya Oh mungkin gerakannya cuma gini doang Atau Biasanya gini-gini Terus cuma Sebagai orang yang pernah menjadi janin ya kita ya Oh gitu Itu berarti sudah dihitung gerakan ya Walaupun cuma dikit aja gitu ya Sudah dihitung gerakan Oke Luar biasa ya Gerakan paling besarnya adalah Dia mungkin menendang Atau mungkin menggiring bola Kemudian gol gitu Gitu oke Jadi begitu bunda-bunda Tetap Tetap aware dengan diri sendiri ya Apalagi kan Hamil tadi Suatu anugerah Jadi memang harus dijaga Betul Jangan sampai Si ibunya Stress Bayinya juga stress Karena bayi bisa mendengar Dan juga merasakan Seperti kata mbak Eva tadi Oke terima kasih mbak Eva Nanti kita akan bahas soal tips-tips berikutnya lagi Mengenai ibu hamil Oke Ya dong ya Jadi tetap di Jabri PMI Solo Dan sampai jumpa di episode Jabri PMI Solo selanjutnya Dadah Oke Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati